Kompas.com, tahukah kamu, coding merupakan kegiatan menulis code, di mana hal ini sangatlah penting dalam memahami bahasa pemrograman. Banyak alasan mulai belajar coding, bagi pemula yang ingin memulai karir sebagai praktisi data. Belajar coding merupakan sesuatu pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, loh. Bukan hal baru jika kini banyak pekerjaan membutuhkan kemampuan coding, terutama jika ingin terjun menjadi praktisi data. Jangan salah, coding atau pemrograman adalah bahasa masa depan yang akan memberikan banyak peluang. Tahap awal untuk mulai belajar coding adalah menghadirkan semangat pada diri sendiri dan menentukan target diri selama belajar coding. Dengan demikian, kamu akan terpacu untuk terus dan terus menggali potensi diri guna menjadi praktisi data mumpuni. Hal yang membuat saya tetap semangat adalah gimana saya bisa menyelesaikan masalah dan kasih value untuk perusahaan dan komunitas, ujar Nur Tantio Kuidar, Data Engineer CT Corp. Nur Tantio juga memberikan beberapa tips bagi kamu yang ingin memulai karir sebagai Data Engineer 1. Banyak membaca Nur Tantio menyebut banyak membaca menjadi kunci utama belajar coding, memiliki keingin tahan yang tinggi itu merupakan suatu keharusan yang dimiliki seorang praktisi data. Salah satunya adalah membaca ujarnya Nur Tantio, membaca berbagai medium topik mengenai big data dan juga artikel terkait ilmu sosial dan teknologi. Latihan secara rutin pun menjadi salah satu langkah awal untuk mengukur potensi diri. Belajar coding step by step rutin satu jam gak apa-apa yang penting disiplin gak perlu buru-buru nikmati belajarnya. Suka gak suka? Ingatkan diri sendiri awal mula aku belajar ini karena apa? Jelasnya 2. Bergabung komunitas Pentingnya bergabung dengan praktisi data merupakan salah satu cara untuk berinteraksi secara langsung dan berkesempatan mendapatkan feedback dari praktisi data baik praktisi data junior maupun senior. Dengan bergabungnya kamu dalam suatu komunitas, ini akan menguatkan kamu dan memberikan relasi yang luas antara praktisi data yang satu dengan yang lainnya. Bisa juga dengan ikutan komunitas, misalnya Data Scientist Indonesia atau MAKTU. Itu baik untuk tambahin koneksi, tambah Nur Tantio 3. Ikuti kompetisi data mengikuti kompetisi data menjadikan diri kamu semakin siap untuk berkarir di bidang data. Dengan memeranikan diri mengikuti kompetisi data, kamu akan memperoleh portfolio yang akan berpengaruh terhadap jenjang karir kamu. Memahami coding merupakan langkah awal yang baik untuk kamu memulai karir sebagai praktisi data, dan sebagai salah satu cara untuk mengetahui potensi diri sendiri. Bisa ikutan dataton atau sejenisnya untuk ukur skill kita udah sejauh mana, nothing to lose aja, spirit kita belajar, kalah biasa, menang luar biasa, ujar Nur Tantio menutup penjelasan 4. Belajar coding dengan asik. Belajar coding merupakan dasar untuk menjadi seorang praktisi data. Jangan khawatir, Dekilabisalo membantu kamu untuk siap menjadi praktisi data. Dekilabis sedang menggelar Dekilab Data Champion yang menyediakan kompetisi data terkait data engineer, data analyst, dan data scientist. Bangun portfolio kemudian wujudkan mimpi untuk menjadi seorang data scientist yang mumpuni di Dekilabit.